Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah SWT adalah Islam Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab Kecuali telah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya Quran Surat Ali Imran ayat 19 Lalu bagaimanakah dengan ajaran para nabi sebelum nabi Muhammad SAW Allah menyebutkan bahwa ajaran yang dibawa nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW Juga memiliki benang merah yang sama dengan Islam Yakni ajaran yang mengesakan Allah Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya Dan kami tidak mengutus seorang pun dari kamu kepadamu Kecuali kami wahyukan kepadanya Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 Setelah diutusnya nabi Muhammad SAW Maka orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya Wajib mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW Jika tidak mereka akan celaka dan termasuk dalam golongan penghuni neraka Namun ternyata ada pula Satu golongan umat Yahudi dan satu golongan umat Nasrani Yang Allah jamin keselamatannya Serta akan masuk syurga Al ini bahkan disampaikan dalam hadis tingkatan hasad Yang disabdakan Rasulullah SAW Siapakah satu golongan Yahudi dan satu golongan Nasrani ini? Simak ulasan selengkapnya dalam video ini Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Yahudi terbagi menjadi 71 golongan Dan umat Nasrani terbagi menjadi 72 golongan Seluruh umat Yahudi dan Nasrani ini akan masuk neraka Kecuali satu golongan dari masing-masing mereka Begitupun umat Islam yang terbagi menjadi 73 golongan Dan yang selamat hanya satu golongan saja Dari sahabat A'ub bin Malik RA Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan Maka hanya satu golongan yang masuk syurga Dan 70 golongan masuk neraka Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan Dan 71 golongan masuk neraka Dan hanya satu golongan yang masuk syurga Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya Sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan Hanya satu golongan yang masuk syurga Dan 72 golongan masuk neraka Rasulullah SAW ditanya Wahai Rasulullah Siapakah mereka satu golongan yang selamat itu Rasulullah SAW menjawab Al-Jamaah Hadis Riwayat Ibn Majah Satu golongan dari umat Yahudi yang masuk syurga Satu golongan dari umat Yahudi yang masuk syurga Adalah mereka yang beriman kepada Allah Ajawajallah Dan kepada Nabi Musa AS Serta mati dalam keadaan beriman Lalu ketika Nabi Isa dikukuhkan ke nabiannya Mereka menyukuti ajarannya Dan begitu juga Satu golongan umat Dasrani yang masuk syurga Adalah mereka yang beriman kepada Allah Dan kepada Nabi Isa AS Sebagai Nabi, Rasul, dan hamba Allah Serta mati dalam keadaan beriman Lalu setelah dikukuhkannya Kenabian Rasulullah SAW Mereka beriman dan mengikuti ajaran yang dibawanya Seluruh umat Yahudi dan Nasrani Wajib mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi penutup dan melanjutkan risalah Nabi Musa dan Nabi Isa Serta Nabi-Nabi sebelumnya Jika tidak Maka mereka termasuk orang-orang yang celaka Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Demi rob yang diri Muhammad ada di tangannya Tidaklah seorang dari umat Yahudi dan Nasrani Yang mendengar tentangku Muhammad Kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman Terhadap ajaran yang aku bawa Niscaya ia termasuk penghuni neraka Hadis Riwayat Muslim Nah bagaimana menurut kalian Sesungguhnya ajaran yang diajarkan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Mulai dari manusia pertama dan Nabi pertama Adam AS Hingga Nabi Isa AS Adalah tentang ketauhi dan Allah Rasulullah menjelaskan bahwa jalan menuju Allah aja wajahlah hanya satu Sedangkan jalan-jalan menuju kesesatan banyak sekali Ada banyak faktor yang membuat umat-umat tersebut Menyimpang dari jalan yang lurus Hingga tak nampak lagi kebenaran di depan mata mereka Wallahu alam isawab Sekian tayangan hari ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Serta keimanan kita kepada Allah SWT Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax